Karena apalagi untuk kita yang sudah berkeluarga, ketika kita tidak pernah datang kewiharaan, ya jangan berharap anaknya mau kewiharaan gitu ya. Selamat malam Pak Penyuluh, gimana kabarnya ini? Kabar baik. Sehat ya, oke terima kasih. Ingin saya tanyakan, saya melihat fenomena yang ada bahwa di daerah-daerah tertentu, ada wiharanya bagus, cetianya bagus, cuma kalau misalnya hari minggu atau hari-hari tertentu, kok kosong ya? Jadi ada ternyuh di dalam hati saya, kenapa kok kosong gitu loh? Ada nggak untuk Pak Penyuluh ini bagaimana ada motivasi atau cara tertentu untuk supaya umat itu bisa datang kewiharaan, gimana itu? Ya memang kalau kita lihat fenomena itu ya, fenomena itu hampir terjadi di setiap wiharaan, di perkampungan khususnya. Kalau di perkotaan saya kurang paham, tapi yang jelas di perkampungan memang seperti sudah terbiasa hal itu terjadi. Tetapi hal yang menarik di sini, ketika puja bakti giliran, atau kalau umat muslim itu yasinan gitu ya, kalau di tempat umat buddha kan ada giliran gitu ya. Puhl itu, sebentar, sebentar. Jadi artinya di kampung-kampung itu ada perkumpulan untuk giliran gitu, kebaktian giliran, ada ya gitu ya? Ada, jadi silahkan. Biasanya harinya atau waktunya itu tinggal kesepakatan. Ada yang malam Rabu, ada yang malam Minggu, nah kalau waktu itu tergantung ya, tinggal kesepakatan. Nah, pada saat puja bakti seperti itu biasanya rame tuh. Ya kalau kita ambil prosentase bisa 80% lah umat hadir gitu ya. Tetapi kenyataannya ketika di wihara, itu bisa di bawah 50%. Jadi umat yang hadir pada saat puja bakti bergilir dengan pada saat di wihara itu, prosentasinya sangat jauh. Nah ini, saya punya beberapa strategi waktu itu bersama dengan ketua wihara. Saya berembuk, ini bagaimana supaya umat bisa mau juga hadir ke wihara. Itu kan upaya kosalia ya. Jadi kalau sudah punya kesadaran penuh, sebenarnya tidak perlu itu. Tapi ini saya rasa untuk kita umat awam, upaya kosalia itu sangat penting. Jadi kami strateginya begini, setelah kita melihat, amati, mengapa mereka bisa mau hadir puja bakti bergilir? Karena ada beban mental, beban moral, beban sosial gitu ya. Artinya punya rasa nggak enak kalau saya nggak hadir di tempat si A misalnya. Misalnya, wah sudah buat hidangan, makanan. Nanti kalau nggak hadir, nanti kekasian yang punya nggak, nggak apa namanya. Nggak datang gitu. Nggak datang itu, nggak banyak yang datang, nanti kasihan. Nah, walaupun hujan tetap datang gitu ya. Itu kan karena ada rasa tidak enak gitu kan gitu. Tapi ini bukan karena ada makanannya, bukan. Kalau saya amati bukan karena ada makanannya, karena tidak enak. Misalnya nanti tempat saya puja bakti, mereka gantian nggak datang bagaimana perasaannya. Kan begitu? Nah, dari situlah kemudian saya amati, setelah saya amati itu, bagaimana hal ini bisa dibawa ke wihara? Supaya umat juga punya beban moral untuk bisa datang ke wihara. Dengan cara apa? Jadi, dengan cara dana sosial. Dana sosial itu penggalangan dana. Ya sebenarnya tiap hari minggu itu kan ada dana paramilita ya seribu, dua ribu kan gitu. Nah, itu bagaimana dana itu kita kumpulkan sebagian, itu untuk sosial, misalnya beli peti mati. Peti mati itu nanti diupayakan, jadi dana dari umat kembali ke umat. Umat nanti ketika ada keluarganya meninggal, nggak perlu beli peti mati. Nanti wihara yang menyediakan. Jadi, ketika umat mau datang ke wihara, rajin berdana, jadi peti mati ini nanti ya gratis kan gitu. Ketika belum mampu, ya mungkin bayar separuh kan begitu ya. Tapi ketika dana sudah cukup, karena umatnya rajin ke wihara, nanti bisa gratis petinya. Itu strategi salah satunya, saya sampaikan ke umat. Semuanya pasti akan pakai. Semua pasti akan meninggal. Dan ketika bapak ibu datang ke wihara, rajin berdana ke wihara, ya ada seribu, dua ribu, dikumpulkan. Nanti kan kita sendiri yang pakai, bukan orang lain. Kita semua pakai itu. Nah, akhirnya ini adalah salah satu upaya kasusnya tadi, bagaimana menarik umat supaya nggak enak lah, saya nggak pernah datang ke wihara. Nah, nanti saya juga pakai itu petinya kan gitu. Nah, kalau dananya cukup sebenarnya nggak sebatas cuma peti mati ya. Sebenarnya bisa dana sosial, ada keluarga yang sakit. Itu sebenarnya strategi ya. Keinginan kami, harapan kami ketika dananya banyak bisa untuk seperti itu. Untuk sosial yang lain, tidak hanya sekedar peti mati. Bisa untuk pendidikan, kalau cukup dananya. Jadi, intinya ini ya, untuk memotivasi umat datang ke wihara, harus ada cara ya, strategi. Itu salah satu strategi ya. Barangkali ini yang menarik ya, artinya menarik. Kenapa umat Buddha itu kok tidak berpikir, oh ini kebutuhan. Saya ke wihara itu karena kebutuhan gitu ya. Bukan itu, tapi ada cara lain seperti itu gitu ya. Jadi, hasilnya bagaimana itu hasilnya setelah diterapkan, strategi itu gitu loh. Ya, ini kan saya katakan percontohan lah ya. Percontohan di tempat saya pribadi, saya dengan ketua wihara itu koordinasi seperti itu, strategi itu. Ternyata memang ya ada peningkatan. Ada peningkatan, walaupun tidak seperti giliran itu 80 persen, minimal sudah mendekati itu. Ada perubahan yang luar biasa dibanding sebelumnya kan begitu. Nah, tetapi hal yang terpenting sebenarnya ketika mereka sudah punya kesadaran, punya keyakinan penuh terhadap agama, yang diyakini saya yakin gak perlu upaya kosongnya itu gak perlu sebenarnya. Tapi karena, bagaimana sih supaya mereka itu punya keyakinan yang kuat ya? Ya, sering datang melihara, mendengarkan ceramah kan begitu ya? Setelah punya keyakinan itu tanpa, tanpa apa tadi itu? Dana sosial juga sebenarnya sudah bisa. Jadi ini istilahnya ini cara ini dalam rangka untuk meningkatkan keyakinan. Ya, untuk meningkatkan keyakinan agar walaupun ini tidak ada seperti ini, tapi umat masih mau datang kegaraan. Ya, itu harapannya gitu. Karena saya ingat kata-kata Pak Lukman Hakim Saifuddin, yang mantan Menteri Agama beberapa waktu lalu, beliau inisiator tentang moderasi beragama. Beliau mengatakan, orang beragama itu harus fanatik. Orang beragama itu harus radikal. Nah, kadang-kadang... Sebentar, sebentar, sebentar Pak Penyuluh. Seagari sih ini mendengarnya. Jadi harus fanatik. Ya. Harus radikal. Apakah ini tidak bertentangan gitu loh? Sementara kita melihat, ini aliran radikal, ini bahaya. Ini fanatik ini. Ini kalau misalnya ini menjelek-jelekkan agama lain, ini bahaya nih. Nah, sementara Pak Penyuluh kok mengarahkan untuk ini. Ini apa maksudnya ini gitu loh? Jadi perlu saya jelaskan. Ini saya meneruskan lah, atau mengulang kembali kata-kata Pak Lukman Hakim. Jadi kata radikal itu artinya mengakar. Nah, kata-kata radikal itu memang sudah seperti kita tertanam dalam pikiran kita, kata radikal, terus fanatik itu hal yang negatif kan gitu ya. Tapi kalau, kalau apa, dari kata radikal sendiri itu sebenarnya artinya adalah mengakar. Nah, fanatik itu meyakini, meyakini dengan sepenuh hati agamanya sendiri. Nah, ketika di wilayah, kalau Pak Hakim, kata-kata Pak Hakim Lukman Hakim, di wilayah internum, di wilayah pribadi, pribadi bukan eksternum, bukan dengan lingkungan ya, artinya diri sendiri, di wilayah pribadi, itu memang harus radikal, harus mengakar agama itu, harus mengakar dalam dirinya. Harus fanatik. Tetapi ketika kita sudah bersinggungan dengan lingkungan, ya jangan seperti itu. Artinya jangan, jangan memaksakan orang lain harus percaya dengan, keyakinannya harus sama dengan saya. Harus kita harus, harus bisa, apa, memaklumilah keyakinan mereka itu. Saya senangnya tahu tempe, mereka ayam goreng, yaudah, yang senang ayam goreng, jangan lupa. Toleransi di wilayah. Toleransi itu penting, ketika kita sudah bersinggungan dengan lingkungan. Tapi ketika kita diri sendiri, internum itu tadi, harus punya keyakinan yang kuat. Harus mengakar dalam diri. Kalau kita tidak yakin misalnya, tidak yakin dengan keyakinan kita. Misalnya tidak yakin dengan hukum karma. Ya kita bagaimana bisa mempraktekan dengan sepenuh hati agama itu sendiri. Wah, berbuat baik nanti hasilnya baik. Tidak percaya dengan itu. Bagaimana mau melakukan kebaikan. Nah, makanya itu penting sekali bahwa, kita harus punya keyakinan, apa yang kita yakini, ya harus diyakini. Ya harus menganggap bahwa, milik kita adalah yang paling benar, ya itu harus. Ketika di wilayah pribadi. Artinya begini, artinya ketika, saya sebagai umat Buddha, terus meyakini bahwa, agama saya yang paling baik, begitu ya. Agama saya yang paling benar, ini di dalam hati kita. Tapi ketika di luar, kan barangkali kalau kita ucapkan seperti itu, jadi masalah. Ketika kita sudah berhubungan dengan orang lain, nah itu enggak perlu itu. Enggak perlu disampaikan itu. Cuma sekarang ini, ada fenomena, bahwa, barangkali karena mungkin untuk menjaga toleransi tadi, semua agama itu baik. Gitu kan? Semua agama itu sama saja. Bagaimana menurut Pak Penyuluh ini? Nah, kata-kata itu, kata-kata itu mungkin enggak sekali dua kali sering kita dengarkan. betul-betul. Semua agama itu baik. Iya. Semua agama itu benar. Iya, menurut pengikutnya. Kan begitu ya. Betul-betul. Agama Buddha adalah yang terbaik. Itu menurut saya, karena saya pengikut Buddha. Kan begitu. Iya. Agama si A paling benar menurut si A. Kan begitu. Tapi agama A menurut saya enggak benar, karena saya enggak mengikuti. Kan gitu ya. Betul-betul. Nah itu, kalau kita menganggap semua agama itu benar, menurut kita semuanya benar, ya berarti, kita besok bisa ganti-ganti nih sehari Buddha, besok lagi ganti-ganti yang lain, B, C dan setelahnya. Iya betul-betul. Itu kan enggak bisa seperti itu beragama. Beragama, kalau kita menganggap semuanya benar itu, itu nanti seperti apa ya? Kita enggak punya keyakinan penuh tadi, enggak meradikal tadi, enggak fanatik dengan agamanya. Dengan agama kita sendiri. Akhirnya apa? Ya itu sekekurangan di umat Buddha. Umat Buddha ya itu, kemudian ketika anaknya mau pindah agama, gitu kan, ya weh, secara popoh, semuanya HP-HP kan gitu. Ya udah enggak apa-apa semuanya. Ini fenomennya terjadi. Fenomennya itu terjadi. Iya betul. Ternyata di lapangan terjadi seperti itu. Karena apa enggak punya keyakinan yang kuat, yang mengakar tadi, enggak ada. Sebenarnya semuanya ketika seseorang, menurut saya ini, seorang beragama itu ketika menjalankan praktek beragama, kemudian ada muncul peningkatan spiritual, enggak tahu, dari mendengar atau membaca, ya pada saat itulah sebenarnya orang ini akan secara spiritual matang dengan sendiri. Karena kematangan spiritual ini, menurut saya enggak lihat usia lah ya. Wah nanti setelah usia sekian, nanti baru muncul spiritualnya matang. Karena menurut saya dari praktek, dari mendengar, itu kadang-kadang saya pribadi ya, ketika, walaupun sudah pernah saya dengar, misalnya nih, mendengarkan ceramah si Ah, saya pernah dengar ceramah tentang ini. Pada saat itu batin saya biasa-biasa aja. Tetapi ketika diulang lagi oleh orang lain, misalnya dalam kondisi yang lain, nah pada saat itu, kok mengenah dengan saya? Kok saya ini seperti, mengikuti ceramah itu, dengan masuk ke dalam hati lah katakan gitu. Nah, artinya apa? Sebenarnya mendengarkan ceramah, walaupun itu berulang kali, belum tentu batin kita terbuka pada saat itu, atau spiritual kita meningkatkan. Jadi, bisa saja pada saat, ketika hari ini datang kewiara, enggak meningkat, besok datang, ternyata ada fenomena yang bisa membuka batin kita, untuk meningkat betul-betul bisa jadi itu. Jadi, menurut saya kewiara itu sangat penting, karena ada juga yang beranggapan begini, kewiara itu enggak usah, enggak penting. Yang penting berbuat baik. Nah, ini salah lagi. Iya, betul-betul. Kadang-kadang yang ngomong begitu, sudah enggak berbuat baik, enggak kewiara juga. Saya repot itu ya. Nah, itu. Jadi, kalau, apa kata-kata seperti ini, kalau untuk orang yang sudah mencapai tingkat kesucian, mungkin kita enggak perlu, enggak perlu kita bahas kan. Ini, suci aja kayaknya belum, kok ngomongnya sudah begitu gitu. Nah, ini kan menurut saya juga pemahaman yang salah, apalagi sampai ditularkan ke orang lain. Nah, itu kan masalah itu. Betul-betul. Itu fenomena seperti itu terjadi, pernah saya dengar. Oke. Jadi, ini hal semacam ini yang kecil-kecil seperti ini, walaupun dianggap sepilih, sebenarnya yang bisa menggerogoti agama muda itu sendiri ya. Karena dalam sadama patirupakas utah dikatakan, ketika para bikku, umat awam, sudah tidak menghormat Buddha, Dhamma Sangha, artinya, katakan tidak mau lagi ke wihara, ya agama Buddha akan ditinggalkan oleh manusia. Ditinggalkan oleh manusia. Itu ada. Jadi, pada saat kita datang ke wihara, sejauh ke wihara, mendengarkan cerama, membahas dhamma, sebenarnya secara tidak langsung itu adalah kita mempertahankan dhamma dan winaya, mempertahankan ajaran Buddha, dan sekaligus untuk kebahagiaan semua makhluk. Karena ajaran Buddha, diajarkan oleh Sang Buddha adalah tujuannya untuk kesejahteraan semua makhluk. Semua makhluk. Kebahagiaan semua makhluk. Kan begitu. Artinya, kita pada saat berwihara, membahas dhamma, pada saat itu kita sedang berbuat cukup besar sekali. Besar sekali. Jadi, perbuatan baik cukup besar. Manusia juga. Selain untuk diri kita sendiri, diajarkan untuk kebahagiaan semua makhluk. Semua makhluk. Karena semakin dhamma ini bertahan lebih lama, semakin banyak makhluk yang tercerahkan lah gitu. Minimal binatang yang tadinya terbunuh jadi tidak terbunuh, karena sudah paham dhamma. Kan begitu. Artinya makhluk itu bahagia kan gitu. Itu minimal itu. Kalau kita mau menyadari sampai ke sana. Ya, betul-betul. Baiklah. Sahabat dhamma di mana saja. Panjang yang ingin kita sampaikan. Namun karena ini keterbatasan waktu, barangkali ya mungkin lain kali bisa disambung lagi. Dan sebagai akhir kata bahwa benar kita, ajaran Sang Buddha adalah untuk semua makhluk. Sedikit saja Pak Penyuluh sebagai kesimpulan ini, kesimpulan dari yang kita bicarakan malam ini, bagaimana itu? Jadi tadi di awal kita bicarakan bagaimana umat ini memiliki sadar. Ya, keyakinan. Ya menurut saya, munculnya sadar, keyakinan itu bisa melalui membaca, bisa melalui mendengar atau praktek langsung. Lihat YouTube begitu ya. Karena di YouTube ini juga beberapa kali ada yang WA, yang minta nomor WA gitu ya. Artinya ada orang-orang yang mencari, mencari informasi agama Buddha seperti apa juga melalui YouTube pada. Jadi bisa orang itu muncul spiritualnya, keyakinannya, sadarnya, itu bisa dari membaca, mendengar, atau praktek langsung. Jadi ketika kita datang ke wihara, ah, wihara itu biasa-biasa aja, enggak ada efeknya buat saya. Ya pada saat itu memang batin kita masih belum siap, atau batin kita memang enggak, enggak apa, belum mampu untuk meningkat, ya mungkin biasa-biasa aja. Tapi suatu ketika datang wihara, di lain waktu ternyata bisa terbuka setelah mendengarkan dhamma. Karena dhamma yang pernah kita dengar itu, walaupun sudah pernah kita dengar ketika disampaikan lagi, bisa saja pada saat yang disampaikan kedua itu baru kita terbuka. Dalam situasi yang berbeda. Itu kan bisa, makanya menurut saya untuk meningkatkan keyakinan, ya salah satunya harus rasin ke wihara. Karena apalagi untuk kita yang sudah berkeluarga, ketika kita tidak pernah datang ke wihara, ya jangan berharap anaknya mau ke wihara. Karena sebenarnya kita punya anak, harapannya kan bisa mewarisi, bisa meneruskan tradisi orang tuanya, kan begitu ya. Keyakinan orang tuanya bisa diteruskan ke anaknya. Tetapi ketika kita sudah tidak mau ke wihara, ya jangan berharap, kalau anaknya nanti akan memikirkan kita, kan gitu. Menurut saya segitu. Oke, terima kasih sahabat dhamma dimanapun berada. Mohon maaf jika ada suatu salah gitu. Tapi luar biasa malam hari ini, saya akhiri dengan Sambisata Bawantu Suki Tata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.